Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun kembali lagi bersama saya di konten BPJS Bersama pejuang jasa seni Kali ini kita akan ngobrol dengan seorang seniman Yang mana dilahirkan lebih muda daripada saya Tapi dalam hal seni dia bisa lebih menguasai Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ari Suswanto Oh iya Ari Kurnianto Kita ngobrol-ngobrol sharing tentang seni Karena Anda termasuk pejuang seni ya Bisa diceritakan awal mula Anda terjun ke dunia seni seperti apa? Terjun ke dunia seni? Ya dari mulai SMP mungkin Tidak menggunakan seni Ya artinya menyukai seni itu Dari mulai SMP kelas 2 Jadi kalau misalnya ada perpisahan itu ada upacalada itu gitu Dan sebagainya Saya menyukai Terus di SMP itu juga saya bikin Di mana orang-orang lagi suka band Itu nge-pump Saya bikin grup dangdut Atenos namanya Di Atenos itu Kenapa Atenos? Atenos itu dibalikan dari Soneta Oh gitu loh karena suka banget sama Roma Irama Karena Anda nge-pans banget sama Haji Bolot Oh kan? Roma Irama Ya Roma Irama Makanya Atenos dibalikin Nah mungkin konten ini Jeng kita berbagi kepada para pemuda milenia Bagaimana caranya Mungkin orang yang suka dengan seni Bisa mengambil ilmunya Ketika mereka pengen belajar Apa yang harus kita pelajari awal mulanya Berarti dari suka ya Dari suka dulu Berarti udah suka sama seni Dari zaman dulu Jadi SMP itu ada guru kesenian Saya saking sukanya sama kesenian Khususnya senian daerah ya Daerah saya sendiri Daerah Sunda Jadi ada guru karuitan Terus saya pepet tuh Saya minta ilmu-ilmunya ini tuh gimana Gimana, gimana, gimana Sampai suatu saat Ya dikatakan saya Telem Apa ya Anclub Terjun, terjun Ya terjun ke dalamnya gitu Jadi saya kelas 1, kelas 2 Kelas 2 itu udah pepet terus Sampai kelas 3 Diberi kesempatan buat Ngaransemen Lagu kelas 3 SMP itu Berarti kalau dilihat dari Argumen Yujeng Artinya Tidak ada istilah Malu bertanya Ya Karena kan ada istilah Malu bertanya sesak nafas Sesak nafas Sesak di jalan Di jalan jangan lari-lari Biar gak sesak nafas Ambil aja yang baiknya buat kalian Dari sejarah Yujeng Karena perlu diketahui buat semuanya Yujeng ini termasuk orang Hebat dalam hal seni ya Saya akui lah Saya bisa Saya main kecapi bisa Saya main gendang bisa Saya main Son lah bisa Saya main Gitar Bisa Tapi Yujeng lebih pandai Dalam hal itu Yujeng main apa aja bisa Piano bisa Ngiringi Apa namanya Hampir semuanya lah Bisa Alhamdulillah Nah Apakah itu Anda Ada keinginan Dari awal Pengen bisa Dan menguasai Semuanya alat musik Ya Awalnya Suka dulu tadi itu Jadi Lihat orang main piano Oh gini piano Oh saya pelajari Sehingga bisa ya Bukan deh Tapi bisa Yang itu Bisa Artinya Saya Mengulik Mengulik Insuman Insuman itu Untuk mengetahui aja Sebetulnya Fungsi di dalam Insuman itu Apa gitu Oh Berarti mencari ilmunya Ya Dan Yujeng Yujeng juga Masuk ke sekolah seni Ya Kayak dari Itu keinginan sendiri Masuk ke situ Atau Ikut-ikutan orang lain Alhamdulillah Keinginan sendiri Saya daftar sendiri Ke SMKI SMK Negeri 10 Kalau saya Langsung emang SMKI Kalau saya Sudah SMK Negeri 10 Terus Ke UPI Juga sendiri Di UPI Jurusan Musik Oh Pantesan Ternyata Sekolah itu Penting Buat kalian Saya Sekolah Dulu Di SMKI Sekolah Menengah Karawita Karawita Pan saya juga sama Saya berjumpul Dan masuk Saya ke ISBI Waktu itu STSI ya Waktu itu Ya sekarang ISBI Dulu STSI Gitu Nah Tapi dari keluarga Saya sendiri Ada banyak dukungan Tentang hal ini Kan Ada yang gak Didukung Waktu itu saya Ngobrol sama Agus Gandamanah Dia Nari Tapi dia gak Disetujui Sama Orang tuanya Karena orang tuanya Pengen Dia ini Jadi Tukang sepatu Bener 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 Bukan bikin sematu Tapi dia gak mampu Karena dia Mampunya disitu Gitu Nah ini Menurut lu Peran orang tua Penting gak? Penting sekali Kalau Kalau Pak Samsuri Sama Ibu Nia Ibu dan Bapak saya Itu Membebaskan Apa yang anaknya mau Kan awalnya Ya sedikit cerita Awalnya Saya tuh Diarahkan sama Bapak saya Itu untuk menjadi atlet Hmm Atlet Tidak 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 Masa saya bilang ke Ramol Apa? Badminton Oh badminton Karena Pak Samsuri Ya gue Tidak 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 Tapi ambil yang positifnya Hmm Saya tuh seangkatan Sama si Shor Soni Dwi Kucoro Tidak 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 Si kakak saya itu Sama Kita itu diarahkan ke olahraga semua Sangkatan sama si Topik Tapi akhirnya 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 Tiba di kelas 2 SMP itu Saya lebih tertarik Oh oke Dan saya mungkin ke arah Kesenian itu Mungkin sudah garisnya juga ya Yujeng Ada di Kesenian Nah Ini kan disini BPJS ini Bersama Pejuang jasa seni Artinya Lu tuh memperjuangkan segala sesuatu itu dalam seni Dan lu juga udah memperjuangkan Untuk mendapatkan sebuah predikat Kalau lu itu Ada di bidang seni Menurut lu Lu pernah gak ngalamin Dulu Apa namanya Gak Ya ripuh lah Kalau ripuh itu ya Susah Susah lah Sengsara gitu Karena kan kalau seniman itu gak jelas Apalagi seniman yang lokal Daerah gitu ya Yang kayak lu juga ngalamin Upacara adat Jaipongan Dan yang lain-lain Ya ngalamin ya Ngalamin pak Yang paling Bukan sedih ya Yang paling saya ingat Itu Si Singaan Tahu? Si Singaan Si Singa Depok? Oh yang dari Subang itu Ya Ya Subang cuma saya mainnya di Sari Jadi Gak apa-apa kan Ya tapi kan Singa Depoknya dari Subang Ya Ya Biar orang Subang bangga Ya Aku sebutin itu Dari Subang Biar seluruh Indonesia juga tahu Kalau si Singaan itu Dari? Dari Subang Walaupun ada dedemaan dari Garut Ya Ada dedemaan dari Garut Itu perkembangan Perkembangan dari dari Singaan Si Singaan Si Singaan sampai Ya waktu SMKI nih Waktu SMKI Pertama kali saya mendapatkan duit itu Dari si Singaan itu Singaan Dar Nabe Itu Ini sedih Ketawa ini Saya tahu Kalau teman-teman saya tahu Pasti ini mengalami Kesediaan yang sama Apa yang membuat lu sedih waktu itu? Eh ini Apa Nabe Jam sekolah tahu kan SMKI jam sekolah Pertama udah dimarahin Dimarahin sama Bu Ida Kalau Nabe Semarangan itu Apalagi di jam sekolah Pas Nabe Kita dikumpulkan Sama pimpinan Jadi itu ya Alhamdulillah sudah beres Jadi ini Sebetulnya ini ada 4 ribu sekian Bayarannya per orang 4 ribu? Cuma dipasikan cuma 5 ribu aja 5 ribu rupiah 5 ribu? Tahun? Tahun SMKI itu ya 98 99 lah Eh 99 Kecil ya Kecil banget Dikali berapa orang? 8 Di singan itu kan 4 Di singan itu kan 4 2 singa 2 berarti 8 Belum Nayaga Nayaga kenang 2 Terus ke 0 Serius ya? Serius ya 5 ribu? 5 ribu pak Itu siapa ya gak sih? Ada lah Ada pimpinan gitu Dan kita juga Memang gak menarget harganya Tapi dengan itu pengalaman yang sangat luar biasa Ada lah Kang Indra lah Kang Indra Budi Haji dulu Kakak kelas Oh kakak kelas Tapi bukan berarti ada uangnya segitu Atau? Emang segitu uangnya Bukan berarti dia tidak menghargai kinerja seniman benar itu? Iya Bukan Emang gak ada segitu? Dan pemainnya juga memang mau? Iya mau Nah karena dia juga segitu itu udah namain Kan seharusnya 4 ribu sekian Cuma dia tambahin jadi 5 ribu pak Mungkin dia dari sananya 4 ribu Ya bisa jadi 4 ribu 200 Tambahin 800 Jadi 5 ribu lah Yang membuat sedihnya apa? Yang membuat sedih Jadi 5 ribu itu pak ya Buat ongkos Dulu 1200 Pulang nanti 2400 Beli balsam Salon pak Dan nyeri awak pak Ini gua tau misalnya bukan latihan Hajat yang hajat Manggung lah udah manggung Nanggung Demo yang gitu ke atas gitu Naik kalau pun begitu Belum latihan mengeluarkan biaya juga Ya Nah itulah sisi perjuangannya ya Yu Jeng juga ngalamin hal-hal seperti itu Jadi kalau untuk anak-anak milenial zaman sekarang Artinya tidak bisa Kita mau instan Tetap harus belajar Tetap harus melalui proses perjuangan Betul Terus apa lagi nih Jeng yang lu rasakan dalam memperjuangkan hidup lu di bidang seni ini? Sekitar tahun berapa ya itu ya? Tahun.. Ben Gelo Ben Gelo Nah abis itu langsung ke Ben Gelo aja Ben Gelo saya ikutan Ben Gelo Audisi ya? Audisi Audisi karena Tah cita-cita saya Tahun yang dulunya jadi Olahragawan dan TNI Dulu saya jadi Abri Hilang begitu Tapi anak penek kan? Nah itu Jadi yang menyebabkan saya nggak itu Sadar dirilah penek begini gitu ya Ikutan itu lah Udahlah kubur aja gitu Ikutan Ben Gelo tahun 2005 Oke ikutan gitu Asal dengan teman saya Saya diajak sama si Acol sama si AFT Karena Sebelumnya ada api Acol itu Asep Solihin ya? Ya Asep Solihin kita panggil Acol Siter Acol Siter Acol Siter Acol Siter Main-main bass Yang... Kalau nggak salah Yang... Ngeransemen kan? Ya Yang ngeransemen Duta Sangkuryang Ya itu Makasih langsung berteling-teling pak Hebat itu dia orang cerdas gitu Orang cerdas gitu Eh... Oke Ikutan Disitu ikutan Audisi tahun 2005 Ayep, Diki dan sebagainya Ayep Ayep juga ya Ben Gelo Ya waktu itu My Boy itu Oh iya Yang main film sekarang Ya lebar My Boy Alhamdulillah Yang dulu Waktu datang ke Bejaten Terus dia Bingung nih untuk yang dirumah gimana Dia Kasbon 1 juta setengah Ya 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 Perjuangan Perjuangannya Perjuangan itu Dan itu nggak dibayar kalau nggak salah Itu perjuangan loh Ya bener 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 Ya perjuangan Maksudnya saya jadi ingat hal itu Iya Banyak lah gitu Karena Karena gini menurut saya Ya Saya nggak bisa Istilahnya Orang ngatain Oh lu maju sendiri Dan sebagainya Nggak bisa Makanya saya ajak-ajakin ke sini Saya ajakin ke sini Walaupun nah Dan sebagainya Dan sebagainya Itu alasannya 2005 saya ikutan ABG Alhamdulillah Ada cerita menarik di ABG itu Jadi kita sebelum final Kang Suley Sebelum final Nggak dapat materi Itu diterima Materi kita nggak diterima Yang final itu Nggak diterima sama Pak Tony Pak Makupan ya Mas Jadug dan sebagainya Apa-apaan lah ini Sebutnya maaf ya Bubur Tai Gak diterima Kok aneh gitu Pas final nggak terima Tapi sebelumnya kan Kang Suley MCNanya Representernya Hostnya Tapi pas final nggak diterima Semuanya menangis disitu Menangis Karena ini final terakhir kan Udah nggak ada materi lagi Udah ada materi lagi Menangisnya gara-gara Gotong Singa Bukan beda lagi Gotong Singa pada tahun 1999 Ini 2005 Akhirnya menangis semua Menangis semua Sampai Si Ahep menangisnya gimana? Wah si Ahep paling parah Menangisnya Apa yang membuat menangis itu Dia suka nyumbutin rokok Maksudnya yang membuat menangis itu karena Duh kesal ya Mau Apa namanya Mau final tapi belum dapat materi Iya Pasalnya itu udah nggak dapat materi Kita semua pasnya Berantem Berantem gitu Oh bagus lah materi ini aja Udah ini aja Ini aja Oh debat Oke Sehingga kan banyak orang yang pintar itu nggak bagus juga gitu ya Jadi cek iya bagus, 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 saya hanya diem, bingung gitu ya Jadi patugang-tugang gitu ya Mana materi-materi yang harus di, ya kan Sehingga.. Tapi kan anda dan grupnya Calawak itu Calawak, Martus, Marcus Marcus, Mari Kita Usaha Tapi sebetulnya bukan itu ya? Apa? Nama grupnya dulunya Oh, Marcus Marcus Oh, Marcus Oke Tapi kan juara Ya, apa yang membuat bisa juara? Mungkin bisa share ke teman-teman, kawan-kawan SMS Iya Karena kita menyajikan yang terbaik mungkin SMS-nya banyak Karena waktu itu di... Tapi bagus lah penampilan anda juga Ya Karena mungkin dari pas ya itu Jadi timbul energi apa gitu lah Timbul energi itu yang bisa Udah lah ini aja materinya, saya yang nentuin ya waktu itu teh Begitu lah iya weh, ini aja materinya Mau jelek, mau bagus, yang penting Kita udah tampil maksimal Oke Karena dari sekian bulan, 6 bulan Hanya patah dalam satu hari itu kan Percuma juga gitu Tapi pernah nggak lo Jeng? Lu kan Taruh lah mencari napkah itu kan dari seni ya Lu mau ngemsi, main musik, ngelawak dan yang lain-lain Pernah nggak ketika lo turun Dari sisi penghasilan itu Lu ada kepikiran banting setir? Pernah Alhamdulillah saya dari Ngapain sih gitu kan Ini nggak jelas gitu artinya Manggung juga kalau ada yang hajat, kalau nggak Nggak ada Alhamdulillah Pak Cule, kalau masalah itu mah belum pernah saya terpikiran Menjadi pejabat, menjadi direktur, menjadi PNS dan sebagainya Bahkan saya sampai debat untuk daftar PNS dan sebagainya Bahkan ada yang nawarin di luar daerah kalau nggak salah NTT gitu Itu udah pasti ini aja Karena di sana membutuhkan guru seni gitu Tapi saya tolak gitu Nah ikip kan keluaran ikip itu biasanya menjadi seorang guru Nah Yujeng sendiri ngalamin jadi guru Pernah Pernah banget nih ngalamin seorang guru Naik angkot di Cimani Terus di Unpas Ngajar vocal group Ngajar paduan suara Terus di Yas juga Berapa tahun yang jadi guru? Guru itu dari 2000 Rupanya habis marku juara tuh nggak ada acara-acara yang netep ya reguler Akhirnya kembali ke nge-guruan gitu Nge-guruan 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 di tolak sana sini Nge-guruan di tolak sini Nge-guruan di tolak sini Nge-guruan di tolak sini Terus kenapa berhenti jadi gurunya? Kan kalau dari ikip harus jadi guru Nah justru itu Ketika saya ngajar guru Alhamdulillah saya dapat program reguler yang sama Pak Cule Berarti di situ gambling dong Ya di situ gambling mana yang harus saya pilih Ya udah saya memilih jalur ini Karena mungkin Nah itu justru kenapa lu memilih lebih memilih di Itu nggak jadi guru Itu kan udah jelas kalau guru kan setiap bulan ini udah jelas penghasilannya Apakah lebih besar jadi seorang seniman dibanding dengan guru? Apanya tuh besar? Secara finansial? Oke kalau secara finansial oke Di dunia entertain lah Lebih lebih ini daripada Menjadi pengajar Tapi kan Kalau laku kan di dunia entertain Kalau laku Ya gitu Tapi Tidak menunggu kemungkinan Bahwa soul Terus Rasa seniman saya lebih gede mungkin Daripada Untuk mengajar Oke kalau kita kutip dari semuanya Perjalanan Yujeng Berarti konsistenitas ya Konsistenitas dalam diri Yujeng Bahwa Yujeng ditakdirkan menjadi seorang seniman Mau apapun yang sudah Yujeng lakukan Seperti jadi guru Mau jadi PNS Dan yang lain-lain Tetap Yujeng sampai sekarang Dia berkiprah di dunia seni Ya Terimakasih Yujeng Sudah hadir di program Saya yang begitu membludak Ini penontonnya Ya Semoga bisa berbagi Untuk semua Permitube Dimanapun kalian berada Permitube? Pemirsa Youtube Ambil yang positifnya Buang yang negatifnya Semoga bisa bermanfaat Di obrolan santai ini Amin Dan Yujeng tetap Sukses menjadi seorang seniman Dan juga pejuang jasa seni Ya Terimakasih yang sudah menyaksikan Jangan lupa di like Share komen Dan juga subscribe Sule Channel Bye 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 bye